Drenase di sebagian wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Utara tak ditampik masih ada ditemui kondisinya tak berfungsi secara optimal. Faktornya pun sangat beragam, mulai dari drenase tertutup akibat sedimentasi, penumpukan sampah hingga pada permasalahan oknum masyarakat yang secara sengaja menimbun drenase tersebut. Jelas ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Selain itu dampak lainnya adalah terjadinya genangan air yang secara tak langsung dapat merusak jalan. Menyikapi permasalahan itu, secara swadaya masyarakat di ibu kota Kalimantan Utara melakukan upaya pengoptimalan drenase, khususnya masyarakat yang berada di RT 36 dan 37 Kecamatan Tanjung Selor. Ini juga sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap program pemerintah di dalam meraih Adipura. gotong royong, terutama titik-titik yang kita anggap rawan untuk supaya air bisa mengalir, sehingga kita menggerakkan mulai dari Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Lura bersama dengan saya, bersama dengan beliau dari Bapeda untuk sama-sama kerja bakti untuk membangkitkan kembali rasa gotong royong kita yang memang dulu sudah ada. Camatan Tanjung Selor Hardian Syah mengatakan cukup takjub dengan inisiatif masyarakat di wilayahnya. Menurutnya semangat gotong royong ini memang seharusnya dapat terus tumbuh di tengah kehidupan masyarakat. Aksi ini diharapkan tidak hanya sekali saja, tetapi ke depan dapat kembali dilakukan, sehingga semua drenase yang dianggap aliran airnya terhambat dapat diatasi. Meski memang diakuinya, tak semua dapat dilakukan masyarakat dan harus ada peran APBD guna menanggulanginya. Nah tentunya di dalam Adipura ini ya, kita berubaya. Banyak sekali yang harus kita lakukan sebenarnya di dalam kita untuk bisa meraih Adipura, tetapi paling tidak hari ini, ini merupakan salah satu tekad warga sudah mulai. Salah satunya ya, itulah beberapa akses drenase yang tidak lancar, itu warga berinisiatif untuk menyewa alat berat. Ini dukungan kepada pemerintah daerah juga tentunya. Nah, harapannya tentunya ini bisa menjadi inspirasi ya, inspirasi bagi masyarakat yang lain. Sementara itu, PLT Kepala Bapodaka Bupaten Bulungan Iwan Sugianta mengatakan, atas nama pemerintah daerah sudah sepatutnya memberikan suatu apresiasi atas kesadaran masyarakat dengan kepedulian di lingkungan. Dengan semangat tersebut, ia berjanji jika pemerintah akan terus berubaya untuk bisa meraih Adipura. Kegiatan ini pun diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya.